Menko Paul Hukam Mahfud MD irit bicara ketika dimintai tanggapan soal pimpinan KPK yang dilaporkan atas dugaan pemerasan terkait penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Ditemui di kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Menko Paul Hukam Mahfud MD meminta hal ini ditanyakan kepada Syahrul Yassin Limpo. Kabar pimpinan KPK dilaporkan terkait dugaan pemerasan ini mengacu pada beredarnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo. Dalam surat itu disebutkan keterangan ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Namun dalam surat itu tidak disebutkan sosok pimpinan KPK yang dimaksud. Dalam laporan harta kekayaan tahun 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melaporkan total harta 20,05 miliar rupiah. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan 11,3 miliar rupiah, alat transportasi 1,4 miliar rupiah, harta bergerak 1,1 miliar rupiah, dan kas setara 6,1 miliar rupiah.